Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 3 Berjumpa lagi dengan Ustazah pada pelajaran PMIPA Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Bentuk-bentuk energi dan perubahannya Oke, sebelum kita belajar tentang Bentuk-bentuk energi dan perubahannya Ustazah tanya dulu nih, apakah Anak-anak sudah tahu apa itu energi? Pastinya sudah tahu ya, Ustazah akan Mengulas sedikit tentang apa itu energi Sambil mengingatkan anak-anak Energi adalah kemampuan Melakukan kerja atau kekuatan Yang diperlukan untuk melakukan Berbagai proses kegiatan Jadi energi itu sangat dibutuhkan Saat kita beraktifitas Energi yang kita gunakan untuk beraktifitas Berasal dari makanan Coba bayangkan jika kita tidak makan Kira-kira apa yang terjadi? Badan kita lemas Tidak berenergi Dan kita tidak bisa beraktifitas Ya Energi tidak dapat dilihat Namun dapat dirasakan Jadi kita tidak bisa melihat Bentuknya energi itu seperti apa Dan seberapa besar Tetapi kita bisa merasakannya Misalnya, kalau kita sudah makan Maka kita merasa bertenaga Dan sanggup melakukan aktivitas Tapi kalau belum makan Kita terasa lemas Dan tidak sanggup melakukan aktivitas Segala sesuatu yang menghasilkan energi Disebut sumber energi Ada beberapa bentuk energi Di antaranya Yaitu Energi panas Energi bunyi Energi gerak Energi cahaya Energi kimia Dan energi listrik Kita bahas satu persatu ya Yang pertama Energi panas Energi panas Berasal dari benda yang bersuhu tinggi Energi panas Dapat bersumber dari matahari Api Maupun permukaan Dua benda yang saling bergesekan Energi panas terbesar Bersumber dari matahari Energi panas Dapat kita manfaatkan Untuk memasak Mengeringkan baju Mengeringkan ikan asin Membuat perapian Dan pembangkit listrik Serta yang lainnya Yang kedua Yaitu energi bunyi Energi bunyi Diasilkan oleh benda-benda Yang menghasilkan bunyi Bunyi timbul karena Adanya getaran Misalnya saat kita bermain gitar Gitar menghasilkan bunyi Dari getaran senar Yang kita petik Energi yang dihasilkan Dari getaran senar Merupakan energi bunyi Getaran kepakan sayap nyamuk Juga dapat menghasilkan Energi bunyi Begitu juga dengan lonceng Yang kita goyang-goyang Juga dapat menghasilkan Energi bunyi Yang ketiga Yaitu energi gerak Atau energi kinetik Energi gerak Atau energi kinetik Dimiliki oleh benda-benda Yang sedang bergerak Energi gerak Dapat dihasilkan oleh Tiupan angin Tiupan angin Dapat kita manfaatkan Untuk menggerakkan Perahu layar Dan menggerakkan Kincir angin Energi gerak Dari kincir angin Dapat diubah menjadi listrik Semakin kencang Angin berhembus Semakin kencang pula Kincir berputar Listrik yang dihasilkan Pun semakin besar Pembangkit listrik Yang memanfaatkan angin Disebut Pembangkit listrik Tenaga Bayu Atau PLTB Energi gerak Dapat dihasilkan oleh Aliran air Aliran air Dapat kita manfaatkan Untuk mengairi sawah Dan memutar Kincir air Gerak pada kincir air Juga bisa diubah Menjadi listrik Pembangkit listrik Yang memanfaatkan Aliran air Disebut Pembangkit listrik Tenaga Air Atau PLTA Yang keempat Yaitu energi cahaya Energi cahaya Dihasilkan oleh Benda-benda Yang mampu Memancarkan cahaya Seperti matahari Api Kilat Lampu Dan lain-lain Energi cahaya Terbesar Tentunya Berasal dari matahari Cahaya matahari Dibutuhkan tumbuhan Untuk berfotosintesis Yang kelima Yaitu Energi kimia Energi kimia Adalah energi Yang terkandung Dalam suatu zat Energi kimia Terdapat pada Makanan yang kita makan Baterai Aki Dan bahan bakar Seperti bensin Pertalit Pertamax Solar Minyak tanah Dan lain-lain Yang keenam Yaitu Energi listrik Energi listrik Adalah energi Yang berasal dari Sumber arus listrik Energi listrik Dapat menyalakan Peralatan elektronik Yang ada di rumah kita Seperti kipas Kulkas TV Mesin cuci Blender Dan lain-lain Bunyi hukum Kekekalan energi Energi Tidak dapat Diciptakan Dan tidak dapat Dimusnahkan Tetapi dapat Berubah bentuk Dari bentuk yang satu Ke bentuk yang lainnya Perubahan bentuk energi Itu seperti apa sih? Untuk mengetahuinya Yuk kita simak Penjelasan berikut ini Ada banyak perubahan Bentuk energi Yang terjadi Di kehidupan kita Yang pertama Yaitu Perubahan energi kimia Menjadi energi gerak Contohnya Pada makanan Yang kita makan Makanan diproses Dan menghasilkan energi Yang kita gunakan Untuk beraktifitas Seperti berjalan Berlari Mengangkat barang Dan lain-lain Contoh kedua Yaitu Pada mobil yang berjalan Mobil atau motor Bisa berjalan Karena adanya Bahan bakar Bahan bakar diproses Sehingga menghasilkan energi Yang mendorong mobil Atau motor Untuk bergerak Yang kedua Yaitu Perubahan energi listrik Menjadi energi cahaya Contohnya Terdapat pada Lampu neon Atau lampu pijar Yang sering kita gunakan Di rumah Yang ketiga Yaitu Perubahan energi listrik Menjadi energi bunyi Contohnya Kita jumpai Pada saat Kita memainkan Gitar listrik Contoh selanjutnya Terdapat pada Alat elektronik radio Bell listrik Lalu Drink telepon Klakson mobil Atau motor Yang keempat Yaitu Perubahan energi listrik Menjadi energi gerak Contohnya Terdapat pada Kipas angin Pada saat Kipas angin Dicolokkan ke listrik Maka Baling-baling Akan berputar Perputaran Baling-baling Inilah Yang akan Menghasilkan Energi gerak Contoh selanjutnya Yaitu Terdapat pada Mesin jahit listrik Pada blender Dan alat-alat lainnya Yang digerakkan oleh listrik Yang kelima Yaitu Perubahan energi listrik Menjadi energi panas Contohnya Terdapat pada Setrika Oven listrik Rice cooker Microwave Hair dryer Dan lain-lain Yang keenam Yaitu Perubahan energi Cahaya Menjadi energi Kimia Contohnya Terdapat pada Proses fotosintesis Pada proses fotosintesis Tanaman Akan menyerap Cahaya matahari Kemudian Digunakan Untuk Proses Pembentukan Oksigen Dan glukosa Yang ketujuh Yaitu Perubahan energi Panas Menjadi energi Listrik Contohnya Terdapat pada Pembangkit listrik Tenaga panas Bumi Yang kedelapan Yaitu Perubahan energi Gerak Menjadi energi Listrik Contohnya Dapat kita Jumpai Pada Dinamo Sepeda Roda yang Bergerak Akan menghasilkan Energi Gerak Energi Gerak Tersebut Akan diubah Oleh Dinamo Menjadi Energi Listrik Yang bisa Menyalakan Lampu Sepeda Contoh Selanjutnya Dapat Dijumpai Pada Generator Kincir Angin Dan Kincir Air Generator Yang bertugas Mengubah Energi Gerak Menjadi Energi Listrik Yang kesembilan Yaitu Perubahan Energi Kimia Menjadi Energi Panas Contohnya Terdapat Pada Kompor Yang Menyala Kompor Bisa Menyala Karena Ada Bahan Bakar Bahan Bakar Mengandung Energi Kimia Yang Kemudian Diubah Menjadi Energi Panas Dengan Adanya Api Oke Anak Itulah Tadi Beberapa Contoh Perubahan Energi Yang Terjadi Di Kehidupan Kita Sehari -hari Tentu Besar Sekali Manfaat Energi Bagi Kehidupan Kita Oleh Karena Itu Agar Generasi Mendatang Juga Dapat Merasakan Manfaat Energi Energi Tersebut Kita Perlu Melestarikannya Dengan Cara Melakukan Penghematan Beberapa Hal Yang Bisa Kita Lakukan Diantaranya Yaitu Yang Pertama Mematikan Lampu Dan Peralatan Elektronik Bila Tidak Digunakan Yang Kedua Menggunakan Kendaraan Yang Hemat Bahan Bakar Jika Tujuan Kita Dekat Kita Bisa Berjalan Kaki Atau Menggunakan Sepeda Yang Ketiga Yaitu Mematikan Keran Air Apabila Selesai Digunakan Oke Demikian Yang Bisa Ustazah Sampaikan Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Lagi Di Video Pembelajaran PM IPA Selanjutnya Terima Kasih Banyak Dan Ustazah Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax